Pilih istri atau kerjaan? Aduh! Kerjaan, kerjaan Aduh kasih Terakhir, pilih gubernur atau wagub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jurnah, kembali lagi bersama saya Al dalam my youtube channel Al The Jurnah Yeay Kali ini sangat-sangat spesial Karena saya membuka program Bernama Satu Meter Lebih Dekat Nah kali ini Satu Meter Lebih Dekat Bersama dengan Kepala Dinas Infokom Provinsi Sulawesi Selatan Langsung saja kita sapa Kepala Dinas Infokom Provinsi Sulawesi Selatan Pak Amson Padolo Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Al Alhamdulillah Sehat selalu Pak ya Sehat Bersama Pak Al itu kita selalu sehat Baiklah Ini bincang-bincang santai saja Pak Iya Jadi makanya kita ini ada Ada teh jahe dan sebagainya Jadi nongkrong-nongkrongnya santai Jangan terlalu sibuk seperti kerjaannya di sebelah Betul Karena kita ini ada di Coffee Lovers Jalan Urib Semaharjo Sampingnya Mall Lipa Mall di Makassar Kita dikasih space untuk bisa podcast disini Bareng Kepala Dinas Selamat dulu Pak Atas Apa dilantiknya sebagai Kepala Dinas Infokom Terima kasih Saya mau tanya-tanya kini Pak Sebenarnya kita ini asli daerah mana? Terima kasih teman-teman Terima kasih Pak Adik Al Al ini sudah saya kenal sejak lama Jadi untuk wawancara pertama yang sebagai Kepala Dinas Infokom itu Ya Al karena kita susah untuk menolak Jadi terkait dengan bincang-bincang ini Saya itu asli suku Bapak Ibu itu dari Toraja Pure Toraja Saya Toraja Jadi tapi saya itu sejak kecil memang Dari bayi sampai besar begini itu tinggalnya di Makassar Jadi Lahir di? Lahir di Makassar Oh di Makassar Saya di Makassar Butra Makassar berarti Ya tapi Bapak Ibu saya itu asli Toraja Ibu dari Menkendek Satu kecamatan di Toraja Tepatnya di Rante Dada Sedangkan Bapak saya dari Makassar Di Makassar itu beliau lahir Selanjutnya beliau itu kan bekerja di Makassar Nah disitulah saya lahir sampai besar begini Kebetulan juga istri dari Toraja Murni kembali ke Toraja Berarti anak-anaknya Pak Amsun ini Toraja semua Toraja asli Toraja asli Oke Pak Akhirnya terpilih menjadi infokan Memang background pendidikannya apa Pak? Kalau boleh tahu Jadi saya itu sebenarnya dari SD sampai Ya Alhamdulillah sudah akan menyelesaikan SD 3 di UMEM Alhamdulillah Saya memang itu dari SD itu Memang boleh dikata saya anak negeri Saya SD itu di sekolah negeri SMP di SMP negeri Masuk di SDM, SDM negeri Selanjutnya saya tugas belajar itu di UMHAS Jadi saya D3 itu kehumasan Jadi membeda kehumasan di UMHAS Jadi FISIP Selanjutnya saya lanjut ke tugas belajar Kembali ke LAN, Setia LAN Di Setia LAN Selanjutnya seduanya juga tugas belajar di Setia LAN Di Setia LAN ambil? Saya di Setia LAN itu manajemen pembangunan daerah Jadi MPD Tepatnya jurusan administrasi Dilanjut ke S2 juga begitu Spesialisasi masalah pembangunan daerah Selanjutnya di S3 ini administrasi publik Tapi kalau saya dasarnya itu memang saya di SDM SDM negeri 2 di Makassar Jadi kalau berbicara tentang teknik itu Ya kita tahu Masa sedikit banyak kita pernah 3 tahun pelajari Oh berarti tidak salah lah Untuk posisi jabatannya sekarang Relevan sih dengan Pendidikan, background pendidikannya Kehumasan dan sebagainya Dan Infocom Humas sekarang di bawah bagian Infocom kan? Ya mudah-mudahan Infocom ini Di tahun 2020 Memang Jampuannya lebih luas Jadi dia lebih pada ujung tombak Pemerintahan dalam hal Pemberitaan maupun Mengampung aspirasi-aspirasi masyarakat Karena Ada unit Disitu yang Bergabung dari kemarin Bira Humas Bidang Humas itu Masuk ke Infocom Sesuai dengan keinginan Bapak Gubernur Bagaimana Memberikan pelayanan Kepada masyarakat secara transparan Menyampaikan program-program Pemerintah yang sangat bagus Selama ini Yang mungkin masih Belum Terekspos Luas Itu yang kita Penyelan keinginan Ya Artinya Laporan dari masyarakat Ditampung Di Infocom juga Melalui aplikasi Baruga Sulsel Dan kemudian Akan Akan disampaikan Masing-masing Ke OPD-OPD Yang bersangkutan Terkait dengan Pertanyaan-pertanyaan Keluhan masyarakat itu ya Betul Artinya bahwa Pak Omson ini Maksudnya Dia Penyambung lidah Antara masyarakat Kepada pimpinan Gitu ya Ya Wantap sekali Itu dah halus Saya mau tanya Hobinya ini Pak Apa sebenarnya hobi Jadi saya dari dulu itu Hobi Membaca Saya membaca Makanya Senang semua Buku saya baca Termasuk Fiksi dan non-fiksi Setelah itu Hobi selanjutnya adalah Jogging-jogging ringan Senang jogging Tetap olahraga Ya olahraga Dan yang Anu selanjutnya itu Kongko-kongko gini Teman-teman Memiliki Selekat inspirasi Untuk menyenang Lebih banyak Anunya Olahraganya Atau Kongko-kongko Sama teman-teman ini Untuk saat ini Untuk saat ini Semuanya kayaknya Tidak ada Pak Terposis Sibuk Ya Secara tidak langsung Begitu jadi Kepala Dinas Banyak tugas yang harus Disaksikan Walaupun ya Mirip-mirip Kalau bagus Dilanjutkan Iya betul Kalau tidak bagus Kita evaluasi Untuk diperbaiki lagi Dan lebih bagus lagi Mantap sekali Ini kalau dengar Senyum-senyumnya Ali ini Sudah enak perasaan saya Luar biasa Sebenarnya memang Saya sama Pak Amson itu Sudah 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 lama Kenal Bahkan Kenal dulu itu Tahun 2013 Pertama saya masuk Di Provinsi Sulawesi Selatan Langsung kenal Sama Pak Amson Memang orangnya Orang Makassar bilang Somber Betul Biarpun Iya Cerehasnya memang Jadi dimana-mana Banyak temannya Jadi kalau kita pergi Keluar daerah Langsung Ih Ada Pak Amson Pak Amson yang dicari Kenalannya Pak Amson Betul Jadi kalau kita Pergi rombongan Ini kan teman-teman Wartawan kan Pergi rombongan Tabe Titipannya Pak Amson Kami katanya disini Misalnya mau nginep di hotel ini Misalnya Kami mau Di sini Oh ini dari mana ini Dari provinsi Dari mana ini Kita Kita sebut nama satu Pesanannya Pak Amson Oh iya Masuk-masuk sini Artinya Bahwa Oh luar biasa Memang Pak Amson Di seluruh daerah Namanya sudah terkenal Di Sulawesi Selatan Ya betul Itu kan Hasil Bagaimana Menciptakan Hubungan yang Tanpa sekat Gitu kan Jadi jangan kita Membawa Posisi kita Kita harus melihat Kita bergaul dengan siapa Kalau kita bergaul Dengan pimpinan Ya kita harus Menjadi anak buah yang baik Karena anak buah yang baik itu Mampu memberikan Pelayanan yang terbaik Terhadap pimpinan Jangan kita merasa Seperti pimpinan Kita harus melihat ke bawah Betul Itulah prinsip dalam pergaul Begitu juga kalau kita Pergaul dengan teman-teman Dan kebetulan itu Saya Berapa Kali Pimpin Ikatan Alumni Jadi ikatan alumni Berapa Selanjutnya Berapa organisasi Itu kan Bagaimana membantu kita Dalam bergaul Kan beda-beda itu kan Kalau kita masuk di Ikatan alumni Tidak semua orang Sukses Pasti ada yang Terbawa Ada yang teratas Bagaimana kita menempatkan Posisi Jadi seni bergaul Berarti Pergaulan Ke siapa saja Itu menambah Apa ya Banyak teman Banyak rejeki Luar biasa Akhirnya rejeki Sekarang Dia yang memimpin Kepala dinas sekarang Alhamdulillah Kenapa Saya mau tanya lagi nih Pak Makanan favoritnya apa Kan yang saya kenal dulu Ya pertama saya kenal Pak Amsun Itu kan Masih Perutnya tidak Buncit sekarang Sekarang Saya sudah mengikuti Perutnya dia Karena saya ikuti dia Jadi perut saya juga Ikut buncit Apa makanan favoritnya ini Pak Jadi saya itu Makanan favorit itu Ya sebenarnya sih Tidak terlalu sehat Karena Yang paling saya suka itu Makan mie Mie Segala jenis mie Oh gitu ya Tapi ya Sebiru dengan Pak Ampun Saya akan mencoba Bagaimana Agar Mengurangi itu Kalau mie itu Dari dulu Saya senang Dari kecil Sampai dewasa Itu senangnya Makan mie Biasa Kalau saya sudah makan pun Kalau lihat mie Kayaknya Kepingin makan gitu Mau di serga mau indomie Mau makan Pokoknya indomie Oh gitu ya Pokoknya jenis Segala jenis mie gitu kan Pantas Pernahnya Pernah saya ditegur Dengan ada seorang Ahli gisi Cata itu Bapak Perlulah dikurangi Berarti sekarang Sudah mencoba mengurangi Kalau di Makassar Ini mie yang mana Yang paling kita suka Tidak apa-apa Sebut merek saja Sebenarnya Ada beberapa tempat Kalau makan Yang berjenis-jenis Tapi yang Yang paling disuka Seperti Kayak Ati Raja Ati Raja Soboy Banyak Pokoknya Jenis mie yang bagaimana ini Semua mie Biar mie titi Mie Seperti Seafood Seperti Apa Apa Mie titi Gitu kan Mie titi Mie awal Termasuk Yang Banyak Pokoknya jenis-jenis mie Yang berbau mie Kalau saya pesankan indomie sekarang Mau dimakan Saya sudah Takutnya juga Nanti jadi Kebiasaan Pak Ini kan ASN itu yang saya tahu Senin sampai Jumat itu Kerja full Di kantor Kan ada Sabtu Minggu Yang dipakai untuk keluarga Nah kalau kita Kita pakai apa itu Sabtu Minggu Jadi saya itu Memang dari Pegawai Negeri Sudah Berada di Unit yang Kayak di lapangan Saya tahun 1992 Pegawai Itu sudah di Biro umum Biro umum itu Pada waktu itu Protokol kan masuk Di Biro umum Jadi saya terbiasa itu Bekerja Tidak mengenal Jam dengan hari libur Saya dengan waktu Pada saat pernikahan Begitu juga Pada saat ada anak Begitu juga Jadi Saya membuat Saya punya keluarga itu Mengerti bahwa Pekerjaan Dia punya Orang tua itu Begitu Jadi mereka Kadang juga Tidak menentu Tapi Jika ada waktu Waktu yang Lewong Memang Sabtu Minggu itu Saya selalu Membawa mereka Anak-anak itu Kemana keinginan mereka Kemana keinginan mereka Mereka kan yang Menentukan Apakah mau jalan ke mal Apakah mau jalan ke pantai Saya Saya Mengikuti Saya membalas Katakanlah Semacam Waktu saya Yang terpakai Untuk mereka Jadi kalau Saya lihat Hari Jumat itu Hari Sabtu Minggu Tidak terlalu Dari kegiatan Saya biasa tanya Kita mau kemana lagi Jadi mereka Menentukan Kerempuk Bagaimana Memutuskan Berarti tetap Quality time Dengan keluarga Masih terjaga Bagi saya Saya pribadi Anak-anak itu Mereka kan Harapan Banyak seke depan Mereka Generasi Pelanjut Kita harus Bagaimana membentuk Mereka Selain sebagai anak Bagaimana mereka Generasi ke depan Mampu mengganti-gantikan Kita ini Dan kalau mereka Sukseskan itu Kebanggaan orang itu Saya selalu Menanamkan pendapat Orang tua saya Bahwa Kita ini kan Orang yang tidak ada Kalau kamu sukses Itu kan kebanggaan saya Saya Berhasil membentuk Kita Anak-anak saya Itu menjadi orang Begitu Dan saya Tidaknya melebihi Orang tuanya Saya juga keinginan Begitu Dalam mana Anak-anak saya Kedepaan Kalau bisa melebihi saya Saya bersyukur Kepada Tuhan Supaya begitu Luar biasa sekali Sebenarnya Saya sebagai adiknya Pak Amsun ini Sudah merasa Apa ya Banyak sekali ilmu Yang bisa saya dapatkan Dari Dari kesabarannya Dari somberenya Dari banyak temannya Itu banyak sekali Yang bisa saya petik Dari kehidupan Tainu Luar biasa sekali Itu tadi Pertanyaan-pertanyaan yang ringan Ada pertanyaan-pertanyaan sadisku Tapi Harus di jawab Mari kita minum dulu Ini saya minum teh jahe Apa ini ya Luar biasa sekali Jahe Ya Kita patuhi anjuran Yang jaga jarang Pake masker Kita cari Tempat yang bisa Betul-betul safety Contoh Katakanlah Seperti kalau kita ke Tempat Di Pantai gitu kan Iya Sambil Jalan-jalan Di anjuran gitu Oh Seagia Kadar itu kan Bisa kita jaga Betul Tetap terjaga ya Sang keluarga Oke Masuk ke pertanyaan Mana tadi Sadis Ada dua pertanyaan sadisku Apa itu sadis Tidak terlalu sadis Jia Yang pertama Oke Katanya Ada berita Saya baca Pamsun ini 7 tahun menunggu Untuk jadi kepala dinas Kenapa pak Apa betul Atau bagaimana Coba Jadi Sebenarnya Bukan Bukan Menunggu Semua orang itu Ada cita-citanya Berkeinginan Untuk naik Gitu kan Saya Saya 7 tahun Jadi Kepala bagian Pratako Sudah 7 tahun Ada keinginan saya Selalu berkata Kenapa saya tidak bisa Gitu kan Padahal dari sisi Menurut saya Dan orang-orang yang kenal saya Mungkin Saya punya Kemampuan lah Untuk naik Itu kan cita-cita Jadi Pada saat saya sudah Tujuan kepala bagian Saya langsung berpikir Apa Itu kan cita-cita Sampai kapan Saya begini terus Gitu kan Itu kan kita ingin Namanya manusia ada Tahap maju Begitu Akhirnya Itulah keinginan Tapi Dari sisi Itu kan Pada saat Naik promos itu Itu adalah Pimpinan Dan Istilahnya Garis tangan Dan digariskan Jadi kita hanya bisa Berdoa dan berusaha Menciptakan bagaimana Tetap kita punya Kinerja bagus Dan tetap Denilai bagus Dan saya bersyukur Saya sangat Kagum Dan sangat Bangga Jujur ini secara Keluarga dan Kembali Terhadap Gubernur Yang mampu melihat Potensi Saya Jadi begitu Beliau Terpilih Beliau Melihat Kinerja Sebermungkinan Dan Alhamdulillah Beliau melantik saya Alhamdulillah Baru biasa Artinya banyak-banyak Terima kasih Kepada Pak Prof ini Tapi Meskipun lama Baru tahun kedua Hampir ujung tahun kedua Pemimpinannya Baru diangkat Karena kemarin-kemarin Itu Dinas Infocom Kepala dinasnya Cuma PLT PLT Terus Kita Masih Siapa ya Siapa ya Akhirnya Pak Amsal Ternyata Super Alhamdulillah Itu berkat kerja keras Ini selama ini Betul Nah Pertanyaan kedua Apakah sudah ada Penyusunan program-program Unggulan Untuk mendukung Prof Nuri Nabilah Oh iya Ada Jadi Yang paling utama Bagaimana Kita Kita Mensosialisasikan Karena Memberitakan Mewartakan Program-program Yang Gubernur Telah Membuat Agar Agar Itu Diketahui oleh Masyarakat Karena terlalu banyak Saya Dan semua orang Terlalu Mengingat bahwa Program itu Sangat bagus Sangat baik Program-program strategis Pemerintah itu Perlu kita Sampaikan Ke masyarakat Selanjutnya Ini Yang kami akan Ciptakan Dalam bentuk Program Menjalankan Kerjasama Dengan Media Jadi Menyampaikan Ke media-media Selanjutnya Dengan Karena di tempat Saya itu Kan ada Government Yang menangani Tentang Jaringan-jaringan Begitu juga Dalam hal Aplikasi-aplikasi Yang kita harapkan Mampu Mendoprak Menyampaikan Kepada masyarakat Karena di era sekarang Di era IT yang begini For one Kan Ini Ini kan Perlu yang begitu Jadi tidak selamanya Jadi orang Hanya dengan Mengklik Bisa mengetahui Semua tentang Solusi Selatan Ini yang kita ingin Ciptakan Walaupun Mungkin Kita baru Menusum Programnya Karena kan Sudah berjalan Berapa lama Saya masuk itu Sudah Posisi Sudah ada Beberapa program Yang kita harus Jalan Artinya kita akan Kevaluasi Apakah ini Apakah ini Baik Dan bagaimana Cara meningkatkan Karena semua program Itu kan baik Yang ada Gitu Cuma Meningkatkan performanya Sebuah Program itu Dibutuhkan Kesurusan dari Teman-teman ASN juga Ya Dibutuhkan Karena Humas Secara Garis besar Bukan hanya Terletak pada Info.com Tapi Bagaimana semua ASN ini Menjadi humas Menyampaikan Hal-hal yang Perlu dan baik Itu kepada Masyarakat Jadi Kita berharap Teman-teman ASN ini Mampu Menjadi Katakanlah Semacam Agen-agen Menyampaikan Kebaikan Khususnya Program-program Yang bersentukan Dengan Masyarakat Seperti Bukanku Kecil Masalah Wisata COVID Itu sangat Bagus Kita Sampaikan Ini Program Sangat Bagus Jadi Kalau Kita Mudah-mudahan Tidak Ada Yang Sampaikan Bahwa Silahkan Ke Tempat-tempat Untuk Supaya Itulah Bagaimana Info.com Memanfaatkan Media Sosial Ini Pak Karena Sekarang Teman-teman Semua Masyarakat Lebih Banyak Menggunakan HP Nonton Di Youtube Lihat Di Instagram Lihat Di Facebook Bagaimana Memanfaatkan Itu Ya Betul Makanya Kita Kan Kebetulan Memang Sudah Ada Sudah Ada Program Katakanlah Sekretariatan Yang Seperti Itu Sudah Ada Instagram Merintah Provinsi Ada Youtube Ada Sudah Menjangkau Jaring-jaringan Itu Cuma Ya Mungkin Perlu Kita Evaluasi Untuk Lebih Bagus Kan Itu Itu Masukan Masukan Dari Teman-teman Pak Al Pak Al Semua Masyarakat Bagaimana Agar Kami Ini Diberikan Arahan Katakanlah Semacam Bagaimana Supaya Kedepan Itu Dibarbus Kita Ketinggalan Tenggara Lain Atau Katakanlah Kemajuan Teknologi Betul Karena Suka Tidak Suka Kita Masuk Pada Era Di mana Teknologi Itu Sangat Menentukan Kita Mampu Melihat Suatu Daerah Mampu Melihat Hanya Satu Klik Gitu Kan Istilah Satu Klik Gitu Mungkin Kami Butuh Itu Juga SN Atau Katakanlah Temagatan Nara Yang Potensi Lanjut Ke pertanyaan Terakhir Yang sadis Sebenarnya Tidak ada Dalam Listku Tapi Saya Mau Tanyakan Yang Saya Tau Yang Saya Dengar Dan Informasi Yang Saya Dapatkan Di Nesin Focom Sudah Kehabisan Anggaran Bagaimana Mengatur Program Ini Bukan Kehabisan Cuma Kemarin Itu Dengan Adanya Menteri Keuangan Semua Instansi Pemerintah Itu Ada Pemotongan 50 Itu Sebagai Instansi Pemerintah Kita Harus Laksanakan Kebijakan Pemerintah Apapun Itu Karena Kita Selalu Berhentikan Bahwa Semua Kebijakan Pemerintah Itu Muaranya Adalah Kepentingan Perhatian Jadi Itulah Itulah Mungkin Salah Satu Tantangan Yang Sangat Berat Pada Saya Masuk Kesitu Jadi Jadi Istilahnya Betul Sangat Menurut Itu Contoh Contoh Saja Kalau Kita Membanyang Membuat Software Aplikasi Atau Membunah Aplikasi Kalau Itu Tidak Biaya Maintenance Website Itu Sangat Itu Bukan Mahal Iya Betul Ada 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 Beranggapan Bahwa Ini Kan Angkaranya Sudah Besar Ini Padahal Tidak Kalau Itu Yang Cotok Kecil Saja Handphone Handphone Itu Yang Makin Canggih Makin Mahal Kalau Dia Handphone Jadul 300 Rp Gitu 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 Jadi Memang Kami Mohon Membukunan Dan Kami 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 Sekarang Saya Ini Pertanyaan Sadis Sudah Selesai Minum Minum Sampai Minum Kami Kami Dingin Min Ini Ano Tem Saya Senang Kita Oncar Begini Karena Memang Saya Ingin Menyampaikan Hal-hal Ini Sampai Ya Karena Orang Banyak Pasti Banyak Anggaran Yang Ini Pasti Banyak Sebenarnya Pemotongan Anggaran COVID Sebelumnya Sebelum Sudah Sudah Ada Pemotongan Anggaran Tidak Ada Perjalanan Dinas Apa Segala Macam Kita Maklum Karena Namanya Pandemi Ini Membutuhkan Sangat 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 Anggaran Karena Belum Lagi Menggerakkan Ekonomi Misal Sampai Pandemi Itu Sangat Susah Iya Betul Jadi Kita Maklum Tapi Jangan Sampai Anggaran Itu Membuat Kita Stagnan Ada Banyak Hal Yang Kita Lakukan Meskipun Anggarannya Terbatas Disinilah Tantangannya Terbesar Bagaimana Menjadi Kepala Dinas Supaya Bisa Menjalankan Semua Program Meskipun Dengan Anggaran Yang Minim Dan Seperti Apa Langkahnya Pak Amso Nanti Kedepan Doakan Semoga Berjalan Dengan Lancar Lanjut Ini Ada Pertanyaan Menggelitik Jadi Pertanyaan Menggelitik Ini Dia Pilih Saja A A B Misalnya Saya Pamsan Suka Merah Atau Hitam Pertanyaan Pertama Pilih Kopi Atau Teh Kopi 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 Susu Atau Kopi Hitam Kopi Kopi Hitam Oke Suka Yang Pahit Oh Toraja Toraja Terkenal Kotor Kopi Toraja Kotor 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 Raja Oke Lanjut Pertanyaan Jawab Cepat Ini Pilih Istri Atau Kerjaan Aduh Lomba Kerjaan Kerjaan Aduh Kasih Tidak Terkenal Lomba Tidak Perjalanan Di Terkenal Tidak 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 Berikutnya Dampingi pimpinan atau dampingi istri Dampingi pimpinan Maaf ya bu Terakhir Pilih gubernur atau wagup Saya tidak mau minta alasan Saya cuma harus wajib pilih ini Memang pertanyaannya harus wajib pilih Terima kasih banyak Pamsun sudah memberikan wejangan-wejangan dari tadi Dan leluceng-leluceng terkait Pertanyaan jebakan Makasih banyak sudah mau Mampir karena saya tahu Pamsun ini orang yang paling sibuk Bukan main, sudah tidak ada lagi waktunya Sama keluarga beberapa hari terakhir Semenjak ditunjuk sebagai Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan Kepala Dinas Infokom Namanya apa sih Kepala Dinas Kepala Dinas Infokom dan Statistik dan Persandian Oh Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Nah Pak, ada tidak Kayak apa ya Komentar terakhir Untuk Terima kasih ADL Teman-teman Yang menonton podcast ini Mohon selalu Mohon selalu Dukungannya Mohon selalu Bagaimana memberikan Informasi yang baik Kritikan Saran Kami terbuka Dan mohon doanya Agar kami dimampukan Melaksanakan tugas ini Terima kasih Terima kasih ADL Terima kasih banyak juga Pak Sama-sama Alhamdulillah Nah Sahabat Jurnal Demikianlah podcast kami Seru-seruan bersama Apa? Satu meter Lebih dekat Bersama Pak Amson Kepala Dinas Infokom Persandian Apa? Statistik dan Persandian Terima kasih banyak Sahabat Jurnal Jangan lupa Subscribe my YouTube channel Klik like, komen, and share Ke teman-teman kalian Biar menambah Wawasan dan informasi kita Terkait apapun Terima kasih banyak Saya Al Dan Saya Amson Pamit undur diri Tonton video-video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam the journal Bye-bye Sampai jumpa